Halo semua, balik lagi di channel Sinopsis Gaming. Di video kali ini kita akan coba untuk review akun Sultan ya. Mungkin ini disebut akun Sultan karena ya udah top up jutaan juga gitu kan. Udah top up banyak juga gitu. Dan kita akan coba review ya akunnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa bagi kalian yang mau join Discord ya. Terutama yang mau diskusi soal leveling rise, kalian langsung join aja. Untuk link Discordnya ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung lanjut lagi ya ke pembahasannya. Kita akan langsung lanjut review. Oke, mungkin yang pertama kita bisa lihat disini ya. Levelnya dia udah level 71 ya. Dan rata-rata sekarang orang itu mentoknya masih di level 60-an. Tapi ini dia udah level 71. Kemudian disini untuk ranking dia di servernya ya. Kan server itu ada masing-masing kan. Nah, disini dia udah rank 2 ya di servernya gitu. Kalau di server saya mungkin ini dia top 1 kayaknya. Oke, kita akan coba lihat yang lain lagi. Mungkin sekarang kita akan lihat untuk stat Sung Jinggu dia ya. Oke, disini dia attacknya udah 15k. Ini gede banget ya 15k. Kemudian disini dia mainin STR dan juga Perception. Tapi yang paling dia utamakan adalah STR ya. Ya, untuk attacknya biar lebih sakit lagi gitu kan. Semakin tinggi STRnya, attack akan semakin sakit. Oke, kemudian disini dia critical hit rate-nya udah pas 50%. Critical hit damage-nya juga udah 174%. Ini gede banget. Kemudian Perception 89%. Mungkin ya ini udah cukup sih. 90% lah dikit lagi ya. Biar cocok lah, biar pas lah ya. Oke, kemudian untuk sisanya disini Blasting Stone-nya udah kebuka semua. Ini banyak banget ya Blasting Stone-nya. Kemudian disini kalau kita lihat ya untuk skill-nya ya. Rata-rata runenya hampir komplit semua nih. Tuh. Tuh. Nah, ini satu belum kebuka. Ini kebuka semua. Kebuka semua. Kebuka semua. Oh, satu lagi. Ini juga satu lagi. Ini kebuka semua ya. Gila, bro. Ini run hampir kebuka semua gitu kan. Cuma beberapa yang belum kebuka? Satu. Dua. Cuma dua yang belum kebuka. Bayangin sama kalian, guys. Gila ya skill runenya ini kebuka semua. Kemudian dari segi artifact ya ini pasti udah bagus lah ya. Karena dari stat-nya aja udah bagus gitu. Oke, ini ada Attack. Critical. Additional Attack. Critical Hit Rate. Plus 3. Pantesan gede banget ya. Oke. Disini dia belum ada Critical Hit Rate-nya ya. Tapi ya dia udah 50% lebih. Jadi ya gak perlu sih kayaknya untuk Critical Hit Rate disini. Karena disini udah dapet Attack plus 3. Udah bagus banget. Ada Critical Hit Damage juga. Oke, Critical Hit Damage. Oke, disini dia tidak ada Critical Hit Damage-nya. Plus 3 bisa kayak gini ya. Dia bisa di-spam plus 3 gini. Ini Critical Hit Damage plus 3. Ini Attack plus 3. Ini Critical Hit Rate plus 3. Bisa gini nih. Aku nanjir anjir. Ini Critical Hit Rate plus 3 lagi. Ada triknya kah? Biar plus 3 kayak gini. Gila sih, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk Hunter-nya kita akan coba lihat. Oke. Ini untuk Hunter-nya rata-rata di level 70. Dan tentunya ini ngabisin gold gede ya. Ini pasti ngabisin gold gede, guys. Ini pasti ngabisin gold gede sih. Lihat. Mentok level 70 semua. Wah. Berarti nge-spam gold-nya gede banget ya ini orang. Oke, itu untuk Hunter. Kemudian untuk Weapon. Nah, untuk Weapon sendiri kayaknya sih semua senjata SSR dia udah punya semua. Kecuali satu. Senjata SSR yang baru. Tapi untuk senjata SSR yang lain ini udah ada semua ya. Yang basic-nya yang awal pertama itu udah punya semua. Lihat ininya aja udah A4 cuy. Wah, Captor 15 ini gampang banget ya diisi. Dan juga dia ini sebenernya Captor 15-nya udah di hard, guys. Malah udah di hard, anjay. Oke, ini untuk senjatanya. Oke, dia juga punya senjata yang lain ya. Punya 4 malah tuh. Eh, ini gratisan lah. Ini juga gratisan lah. Tapi tetap aja kan. Dia ini harus nge-spam juga kan. Untuk dapetin. Oke, itu untuk Weapon. Kemudian kita akan coba untuk lihat. Oh iya, ininya. Total dia nge-spam atau nge-gacha ya. Oke, dia disini sudah nge-spam sampai 25 juta ya. 25 juta gold ya. Itu cukup banyak. Itu banyak banget. Kemudian dia disini udah nge-gacha 1.300 ya. Ini juga cukup banyak gitu. Nge-gacha 1.300 gitu. Oke, disini juga dia masih ada sisa ya. Ini tuh, kalau kalian mau tau. Ini total 1 juta sih. Harga segini. Oke, kita akan coba lihat untuk story-nya ya. Apakah udah bintang 3 semua? Udah bintang 3 semua, anjir. Kalian bisa lihat sendiri nih. Ini udah full ya. Ini udah full. Bintang 3 semua sih ini. Bintang 3 semua guys. Gila, rapih banget ya. Oke, kita akan coba lihat yang ini. Kalau ini sih kayaknya gak akan bintang 3 semua ya. Karena susah banget. Dan kalian bisa lihat sendiri. Dia udah sampai capture 15 heart ya. Rata-rata orang-orang itu mentoknya ya di capture 8. Ataupun di capture 10 ya. Tapi rata-rata sekarang di capture 8. Tapi disini dia udah sampai capture 15. Gila banget guys. Gila banget. Dan saya udah coba kemarin di live. Capture 15 tuh susahnya minta ampun guys. Susahnya minta ampun. Oke, kita coba ya sekali ya. Kita akan coba untuk capture 15. Biar kalian gak penasaran. Oke, kita ini ganti aja liboranya mungkin ke... Seo Ji-woo mungkin ya. Karena ada break ya. Ada break kan. Oke. Let's go. Oke, kita langsung pake sniper juga ya. Karena butuh sniper disini. Buat ngancurin towernya. Karena kalau gak pake sniper itu susah ngancurin towernya. Oke, kita akan coba. Lihat BP-nya. 233k ya. 233k. Rekomendasi. Capture-nya aja ini udah 100k ya bedanya. Udah 100k. Kayaknya mustahil sih. Kayaknya mustahil. Tapi kita coba dulu aja ya. Capture 15 heart akan sesulit apa nih. Oke, let's go. Disini seperti biasa. Kita kesini dulu. Hancur. Wah, dikit lagi tuh. Keras banget ya. Ini keras banget. Untuk si towernya ya. Dan musuhnya juga lumayan sih ini. Keras juga sih musuhnya. Karena ini Capture 15 heart guys. Udah tebal-tebal banget. Cuman karena dia ini akunnya udah bagus ya. Dari segi artifak maupun weaponnya. Jadi ya gak terlalu sulit lah. Oke, ini jangan sampai ada yang halangin. Wah, dihalangin bro. Nah, tetap tembus Alhamdulillah. Kita gak bawa yang hisap ya. Lupa ya. Tapi kita akan coba dulu lah. Lihat damage-nya sekali. Kena musuh. Itu sakitnya. Minta ampun guys. Untung kita bawa healer ya. Untung ada healer. Oke, kita tunggu dulu untuk snipernya. Karena kita butuh sniper banget. Untuk ngancurin towernya. Karena kalau gak ada sniper. Keras. Parah. Ini akun maupun yang bagus juga. Bakal susah ngancurin towernya. Harusnya kita bawa yang hisap ya. Biar lebih cepat. Ini saya lupa ganti. Karena banyak bocil-bocil guys. Kita harus bawa yang hisap. Oke, kita sampai ke bossnya di menit 1.20 ya. Harusnya bisa lebih lagi ya. Biar cepat selesainya. Oke, disini kita jangan ngeluarin shadow. Karena ada lifesteal. Dan lifestealnya lebih gila lagi sih. Ini lebih gila lagi kalau di hardwood. Oke, kita pakai sniper ya. Sniper masih tetap sakit ya. Dipakai di hardwood. Oke. Uh, sakit banget cowok damage-nya. Uh, karena bro. Susah, susah. Captain 15 hard sulit sih. Mungkin ini bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Untuk mungkin weapon-nya. Atau level hunter-nya. Artifact hunter-nya. Tapi masih belum kuat sih. Dia itu rekomendasinya sampai 330 ribu ya. Oke, kita coba lihat dulu untuk battle tier. Ini tentunya udah 19 ya. Kemudian. Ini, oke. Kayaknya udah tidak ada yang bisa di-review lagi ya. Karena ya, yang paling penting di Sung Jingwu, Hunter, dan Weapon. Dan bener-bener bagus ya ini akun. Ini bagus, parah guys. Oke, mungkin segitu aja untuk review singkatnya ya. Untuk capture 15 sangat amat sulit ya. Masih sulit banget untuk akun ini. Masih kekurangan damage lah ya. Mungkin weapon-nya bisa di-up lagi dari segi skill-nya. Karena untuk tambus itu butuh level skill-nya gitu kan. Bukan level senjatanya. Ini mungkin bisa lebih di-up lagi. Biar damage-nya lebih sakit lagi. Ini terutama ya. Terutama ini nih. Nih, bisa ngabisin ini lah. Kan karena sultan gitu kan. Mungkin bisa habisin ini nih. Karena semakin tinggi, damage-nya akan semakin besar juga kan. Ini juga sama. Semakin tinggi, damage-nya akan semakin besar. Jadi akan semakin cepat selesainya juga gitu. Possible sih. Possible banget. Tadi capture 15 bisa selesai. Asalkan sniper-nya di-up lagi level maupun si skill-nya ya. Bisa banget lah. Bisa banget. Oke, mungkin gitu aja. Jangan lupa klik tombol like. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa join discord ya. Oke, mungkin gitu aja ya. See you again.